Good morning class, today we are going to talk about future prediction with going to Nah, kalian hari ini mau membahas tentang future prediction dengan menggunakan kata going to Jadi, penggunaan kata going to itu untuk memprediksi sesuatu yang kalian pikir akan segera terjadi Atau kalian punya bukti bahwa itu akan terjadi Makanya kalian menggunakan kata going to lalu ditambah dengan kata verb Kita lihat patternnya ya Dimulai dengan kata subject To be Is, M atau R itu disebut dengan to be Lalu going to Verb one atau kata kerja pertama Lalu object For example My father is going to drink his coffee My father itu sebagai subject Is itu sebagai to be Jadi, kalian harus ingat To be itu terdiri dari tiga Yaitu is, am, dan are Is dipakai untuk subject yang hanya singular atau orangnya cuma satu Are dipakai untuk subject yang plural atau orangnya lebih dari satu Kalau am dipakai untuk kata I I am Lalu diikuti dengan kata going to Yaitu kata going to nya Drink itu sebagai kata kerja pertamanya Lalu his coffee sebagai objeknya Jadi, my father is going to drink his coffee Itu menunjukkan future prediction dengan menggunakan kata going to Kita lihat contoh yang kedua What's going to happen if it rains for another day? There Sebagai subjek Is Sebagai to be Going to Be Sebagai verb one For Sebagai Objek There's going to be Flot Subjek Yaitu adalah there To be nya itu is Lalu diikuti dengan kata going to Lalu ada verb one yaitu be Dan objek Kenapa verb one yaitu be? Kalian ingat Lihat di kata itu There is going to Titik-titik flood Kalau flood itu Manjir 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 adalah kata noun Kata benda Nah, ketika kalimatnya tidak mempunyai kata kerja Jadi, kalian harus menambahkan kata be Setelah kata going to Jadi, seperti ini There is going to be Karena harus menunjukkan kata kerja Tapi, kalau sudah ada kata kerjanya Kalian tidak perlu lagi menambahkan kata be Mengerti? Contohnya seperti ini There is going to be rain There is going to be snow Karena snow, rain Itu adalah kata benda atau noun Jadi, dia membutuhkan kata kerja setelah kata going to nya Jadi, kalian tinggal tambahkan kata be Mengerti semuanya? Oke, thank you for watching Bye, class Bye, class Bye, class selamat menikmati